Kecamatan 10 merupakan kecamatan yang bertetangga langsung dengan Kecamatan Tenggarong yang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kutekata Negara, Kalimantan Timur. Untuk sampai di Kecamatan 10 dari Kota Tenggarong, warga harus menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal feri kayu yang bisa mengangkut sepeda motor hingga truk. Nah, pada kesempatan kali ini kami Telokotirto akan berbagi pengalaman bagaimana rasanya naik kapal feri kayu dari Dermaga, Sirbaya menuju ke Dermaga 10 di Kabupaten Kutekata Negara, Kalimantan Timur. Simak dan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Telokotirto. Saat ini kami sudah sampai di Pelabuhan atau Dermaga, Sirbaya di Kabupaten Kutekata Negara, Kalimantan Timur. Dari sini nanti kami akan menyeberangi sungai Makam dengan menggunakan kapal feri kayu menuju ke Kecamatan 10. Tidak menunggu lama kami langsung naik ke atas kapal. Penyeberangan kapal feri di Sirbaya menuju ke Kecamatan 10 ini buka 24 jam ya teman-teman. Berlaku juga untuk sebaliknya dari sebelum menuju ke Sirbaya ini. Untuk pemberian tiketnya kita bisa langsung naik ke atas kapal. Kemudian nanti kita langsung bayar di atas kapal ya teman-teman. Jadi sepengetahuan saya di sini tidak ada loket yang menjual tiket untuk naik ke kapal ini. Dan ini adalah besaran tiketnya yang bervariasi. Dari Rp5.000 untuk sepeda motor sampai Rp50.000 untuk truk dan bus. Untuk mobil pribadi seperti yang saya naik ke ini besaran tiketnya adalah Rp25.000. Dalam satu kali angkut kapal ini memuat dua mobil pribadi dan beberapa sepeda motor. Tidak menunggu lama kapal ini sudah penuh dan siap untuk berjalan atau menyebrangi sungai. Jasa penyebrangan kapal feri menuju ke 10 ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun teman-teman. Karena di Kecamatan 10 menuju ke Tenggarong ini belum memiliki akses jembatan. Menurut informasi nanti di sini akan dibangun jembatan penyebrangan dari Kecamatan 10 menuju ke Kecamatan Tenggarong. Ini adalah kedua kalinya saya menggunakan jasa penyebrangan ini menuju ke Kecamatan 10. Dan rasanya pertama kali waktu saya menyebrang menggunakan kapal ini sedikit takut dan ngeri teman-teman. Tapi setelahnya kami sudah terbiasa menggunakan jasa penyebrangan kapal feri kayu ini. Beberapa menit kemudian kami sudah sampai di Bermaga Kecamatan 10 dan sekarang ini kami bersiap untuk mendarat atau turun dari kapal. Dan alhamdulillah akhirnya kami sudah sampai dan mendarat di Kecamatan 10 Kabupaten Kote Kartanegara Kalimantan. Dan ini adalah kantor kelurahan 10 ilir yang masuk di Kecamatan 10 teman-teman. Baik teman-teman Alhamdulillah setelah urusan kami selesai akhirnya kami pulang menuju ke Kecamatan 10 dan juga ke Samarinda. Dan sekarang ini perjalanan kami sedang menuju ke Dermaga 10 untuk menyebrang ke Dermaga Sirbaya. Dan sepertinya untuk penyebrangan kali ini malam ini agak rame teman-teman. Mungkin ini kita berbaringan dengan rombongan yang ingin pergi ke Tenggarong. Karena kapal yang di depan itu sudah penuh jadi kami menunggu beberapa saat lagi menunggu kapal yang datang. Kapal yang ini pun sudah penuh teman-teman. Ini dipenuhi dengan pengendara sepeda motor yang ingin pergi ke Tenggarong. Jadi kita tunggu yang satu lagi ya. Nah teman-teman yang baru datang ini adalah kapal yang akan kita naikin nanti. Tapi sebelum kita naik kita tunggu para penumpang yang baru datang ini turun dulu. Baru setelah itu penumpang yang baru dipersilahkan naik oleh para petugas yang mengatur di Dermaga ini. Sedangkan kita menunggu kapal yang sebelahnya dibungkar. Kapal yang satu ini berangkat menuju ke pelabuhan Sirbaya. Baik teman-teman akhirnya kami berkesempatan untuk naik ke kapal. Dan kapal yang kita naikin ini nanti akan diisi dua mobil pribadi dan beberapa sepeda motor. Yang sebelah ini adalah kapal yang baru datang dari Dermaga, Sirbaya. Oke bismillahirrahmanirrahim akhirnya kapal ini berangkat menuju ke pelabuhan Sirbaya, teman-teman. Semoga di perjalanan diberi keselamatan dan pelancaran ya. Alhamdulillahirrahim akhirnya kami sampai di Dermaga, Sirbaya. Dan sebentar lagi kami akan turun dari kapal untuk menuju ke kota Tenggarong, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.